Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo halo apa kabar kalian semuanya penggemar sinetron ikatan cinta dan artis cantik Amanda Manopo dan Arya Saloka Kembali lagi bersama Bang Tongkos disini yang akan menemani kalian selama kedepannya Disini Bang Tongkos mempunyai informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, terkece tentunya guys Apalagi kalau bukan sinetron kesayangan kita yaitu ikatan cinta yang dipintangi oleh artis cantik Amanda Manopo dan Arya Saloka Untuk kalian yang baru bergabung silahkan tekan tombol subscribe nya dulu ya guys Dan nyalakan lonceng notifikasinya Karena dengan kalian menekan tombol subscribe kalian telah membantu Bang Tongkos mengembangkan channel ini guys Bertujuan supaya kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler dan terkece lainnya seputaran ikatan cinta Oke guys dimanapun kalian berada Bang Tongkos selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semuanya ya guys Tak lupa juga untuk kalian yang menyaksikan cuplikan ini Alangkah baiknya untuk menyelesaikannya guys supaya tidak ada kesalahpahaman nantinya diantara kita Tanpa basa-basi lagi guys untuk kalian semuanya selamat menyaksikan Artis multi-talenta Amanda Manopo baru saja ditinggal sang ibu meninggal dunia Amanda Manopo yang merupakan lawan main Arya Saloka dalam sinetron ikatan cinta itu Mengaku sangat terpuruk dengan kematian sang ibu Hingga menyebut kini hanya tinggal bertiga Yakni Amanda Manopo sang ayah dan Angelisa Manopo atau sang kakak Mesti kematian sang ibu satu terjadi satu minggu yang lalu Nama Amanda Manopo masih menyimpan rasa kerinduan dan kesedihan Hal itu senada dengan yang diungkap kakak Amanda Manopo yakni Angelisa Manopo Puji Tuhan semua sudah hilang dan beraktifitas tapi kesedihan masih ada kata Angelisa Manopo Pasalnya Angelisa Manopo sang ayah dan Amanda Manopo sudah sadar bahwa semua terjadi karena kehendak Tuhan Tapi kita semua percaya apa yang terjadi sudah menjadi kehendak Tuhan Yesus Dan sekarang kita sama-sama menguatkan kata Angelisa Manopo Dalam rangka menjalani hidup Angelisa Manopo mengaku keluarganya kini saling menguatkan untuk tetap maju Baik aku Amanda dan papa sama-sama menguatkan menghadapi kehidupan ke depannya kata Angelisa Manopo Sementara itu ditanya soal keinginan atau pesan terakhir ibu bunda Amanda Manopo sang kakak membeberkannya Sebenarnya keinginan mama banyak banget apalagi buat anak-anak jadi kita terus berjalan dan pastinya kita berusaha mengujukkannya Mimpi yang mami kasih tahu ke kita kata Amanda Manopo Lebih lanjut Angelisa Manopo mengungkap bahwa keinginan terbesar sang ibu kepadanya adalah soal cucu Sedangkan keinginan terbesar sang ibu bunda untuk Amanda Manopo Yang ini sukses dalam karir dan bisnis Sementara itu ditanya soal keinginan atau pesan terakhir ibu bunda Amanda Manopo Sang kakak membeberkannya Pastinya kalau buat aku mami ingin cepat punya cucu Kalau manda mami ingin sukses dan karir bisnisnya Lebih mendalam ditanya soal kondisi terkini Amanda Manopo Yang sudah mulai syuting ikatan cinta Sang kakak mengungkap hal senada dengan Arya Soloka Yang ini soal kekuatan besar yang dimiliki Pasalnya Arya Soloka pernah berkata demikian Dia menyebut bahwa Amanda Manopo sosok yang kuat Amanda Manopo mampu melihat kehidupan jauh ke depannya Sehingga hal-hal yang membuat Amanda Manopo terpuruk tidak diraukannya Hidup itu maju ke depan Jadi saya yakin Amanda dan keluarga bisa melewati ini semua Jelas Arya Soloka Oke guys sebelum Bang Tongos pamit undur diri Sekali lagi Bang Tongos mengingatkan kepada kalian Yang baru bergabung di channel ini Silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Bertujuan supaya kalian tidak ketinggalan Informasi-informasi terbaru Terupdate, terpopuler dan terkece lainnya ya guys Apalagi kalau bukan di channelnya si Tongos Oke guys Bang Tongos pamit undur diri dulu ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!